Intro Komisi Pemilihan Umum Daerah Tapanuli Utara menggelar debat kandidat kepada tiga pasangan calon Bupati Tapanuli Utara. Acara debat ini digelar di Sopo Partung Koan, Jalan Sisi Ngamangaraja, Tarutung. Tampil sebagai panelis dalam debat kali ini adalah dosen dari Perguruan Tinggi Negeri diantaranya Robert Tuas Siregar, Akbar Faisal Nasution, dan Asi Masinati Siahaan. Ketiga pasangan calon Bupati Tapanuli Utara yang ikut dalam debat kandidat adalah pasangan calon Petahana Nixon Nababan dan Sarlandi Huta Barat dengan nomor urut satu, pasangan calon Jonius Taripar Parasauran Huta Barat dan Franky Pardamean Simanjuntak dengan nomor urut dua, dan pasangan calon Krismanto Lumbantobing dan Hotman Huta Soit dengan nomor urut tiga. Ketiga pasangan calon Bupati tersebut secara bergantian memuaparkan visi dan misi mereka masing-masing. Seperti pasangan Nixon dan Sarlandi yang menyebutkan, dalam kurun waktu 4 tahun berturut-turut, APBD Tapanuli Utara naik menjadi 1 triliun rupiah. Atau sebelumnya, APBD daerah tersebut masih di kisaran 700 miliar rupiah. Dan kemudian secara berturut-turut, selama 4 tahun daerah tersebut telah menerima predikat opini WTP dari BPK. Lalu disambung dengan pasangan Jonius Franky yang menanyakan kepada pasangan Nixon Sarlandi terkait penyebab naiknya APBD, namun justru angka pengangguran dan angka kemiskinan bertambah berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Acara debat kandidat berakhir dengan aman dan damai, dan dihadiri oleh ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat Tapanuli Utara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!